berikutnya kita masuk ke SVT supraventricular tachycardia apa yang membedakan dengan yang tadi dok kalau yang tadi dia arterialnya denyut-denyut terus ya jadi dia arterial denyut-denyut-denyut baru dia sampai ke ventricle tapi kalau supraventricular tachycardia dia arterialnya denyut tapi satu denyutan langsung diantarkan ke ventricle jadi 1P, 1R 1P, 1R 1P, 1KRS 1P, 1KRS, 1P, 1KRS itu supraventricular tachycardia ini memang agak susah dibedakan kalau sama arterial flutter yang 2 banding 1 cuma untuk UKMPD kayaknya gak dikeluarin deh karena itu sudah masuk ke ranah nanti EKG kursus EKG di ACLS tapi kalau untuk sebagai mahasiswa untuk UKMPD biasanya dikeluarkannya yang khas-khas seperti itu ya kalau misalnya dia dia 1P, 1KRS 1P, 1KRS gini terus dia cepat jangan-jangan dia SVT ya seperti itu aja kalau dia ventricular tachycardia dia gak ada gelombang P nya ya dia white semua tapi dia reguler teman-teman kalau yang reguler satu bentuk kayak gini semua teman-teman ya satu bentuk kayak gini semua sama-sama bentuknya ini berarti yang monomorphic teman-teman ya tapi kalau beda-beda dia polimorphic seperti itu kalau ventricular fibrilasi dia ini bentuknya gak bentuknya gak teratur teman-teman ya gak teratur bentuknya oke ada yang ingin tanyakan sampai sini gak ada oke kalau gak ada saya mau menjelaskan kenapa ada gelombang yang gak boleh disetrum kenapa ada yang boleh disetrum oke ini kan bentuknya bentuknya white gini teman-teman ya bentuknya white cepat seperti itu nah fungsi disetrum itu apa sih fungsi disetrum itu adalah untuk dia bikin jadi assist tool teman-teman ya untuk bikin dia jadi assist tool bukan untuk bikin dia jadi normal lagi enggak teman-teman ya disetrum itu untuk bikin jadi dia jadi assist tool dengan harapan nanti saat dia assist tool dia akan mulai lagi gelombang sintusnya seperti normal seperti itu ya itu dengan harapan seperti itu jadi yang VT yang VF ini disetrum Dikejutin pakai listrik Biar dia kembali lagi jadi asistol Nanti dengan sendirinya dia diharapkan Akan membentuk gelombang sinus lagi Seperti itu Nah sekarang gimana kalau pasnya sudah asistol Kalau pasnya sudah asistol Kamu setrom yang gak bakal berubah Jadi dia bakalan asistol terus menerus Seperti itu Jadi itulah kenapa yang Gelombangnya yang dia asistol Gak boleh kita lakukan setrom Gak boleh dikejutkan listrik Karena fungsi kejut listrik tadi Untuk bikin dia jadi asistol Dengan harapan Nanti akan mulai lagi gelombang sinusnya Seperti itu Sedangkan kalau PEA Pulseless Electrical Activity Kalau Pulseless Electrical Activity Elektriknya gak ada masalah Jadi jangan kamu setrom Nanti kalau kamu setrom Jadi bikin masalah Ya masalahnya hanya puseless saja Berarti kamu cukup CTR aja Jadi sudah jelas ya Kenapa ada gelombang yang gak boleh disetrom Sama ada yang boleh disetrom Seperti itu Ya ada yang ingin tanyakan? Oke gak ada Kalau gak ada kita masuk ke Bundle branch block ya Bundle branch block ini untuk UKMPD Teman-teman ya Untuk UKMPD nih ya Bukan untuk kerja ya Kalau UKMPD Teman-teman apalin aja William Mero ya Maksudnya apa dong William Mero ya Oke Anggap V1 V6 ya Seperti itu Jadi yang awalnya V1 Yang terakhir V6 V1 nya W ya W itu artinya apa? White Berarti dia lebar Seperti itu ya V1 nya dia lebar KLS nya Terus V6 nya dia M Bentuknya M seperti ini ya Berarti kalau V1 nya white V6 nya M Berarti dia LL ya Bundle left Teman-teman ya Yang left bagiannya Berarti yang Bundle branch nya yang left Yang sebelah kiri Yang mengalami yang block Seperti itu Tapi kalau V1 nya M V1 nya M Terus V6 nya white Teman-teman ya V6 nya white Red bar KRS nya Berarti dia bundle branch nya Yang block nya ada di R Teman-teman ya Yang di right Seperti itu aja ya Ini untuk UKMPD aja ya Nanti Kalau nanti Kerja nya kerja Ada yang namanya Bundle branch block Yang right Tapi incomplete Komplik atau komplit Seperti itu ya Jadi ada komplit sama inkomplitnya Tapi untuk UKMPD Kamu belum perlu tahu ya Nanti kamu ikut kursus EKG Dari PRG Baru kamu harus tahu itu Ada yang ingin tanyakan Bundle branch block Ya enggak ada ya Oke kalau enggak ada Kita masuk ke AV block Seperti itu Jadi AV block ini Dari AV Dari AV Note nya gak berfungsi Seperti itu ya Jadi dari atrium ke ventricle Terhalang Seperti itu Nah yang untuk UKMPD Teman-teman Untuk UKMPD Kamu hafalin saja Jadi first degree Second degree Mobitz 1 Atau mobitz 2 Atau dia third degree Seperti itu Kalau dia first degree Teman-teman Dia cuma ada Perpanjangan PR interval saja Teman-teman ya Seperti itu Jadi kalau PR intervalnya Panjang-panjang Seperti ini Jangan-jangan dia first degree Tanpa ada drop beat Jadi enggak ada KRS yang hilang Jadi kalau kamu lihat soal Ada KRS yang hilang nih Nah ada KRS yang hilang Seperti itu ya Jadi ini gelombang P Gelombang P ada KRS Gelombang P ada KRS Eh gelombang P ada lagi Eh KRS yang hilang ya Ini gelombang P ada KRS Gelombang P ada KRS Gelombang P ada KRS Terus gelombang P KRS yang hilang ya Seperti itu Jangan-jangan dia second degree ya Seperti itu Nah kamu tinggal menentukan nih Dia ini mobitz 1 Atau mobitz 2 ya Kalau mobitz 1 Dia ini kayak Softboy Seperti itu ya Dia lama-lama Dia awalnya deket nih Dia awalnya deket Lama-lama menjauh Terus menjauh Tambah menjauh Terus menghilang Seperti itu ya Tapi kalau mobitz 2 Dia fuckboy ya Dekat 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 Ngelang Seperti itu ya Jadi ngapal ini itu aja Teman-teman Nama lain mobitz 1 itu WKN bahaya Jadi jangan keliru Berikutnya Ada third degree AV block Seperti itu ya Nah third degree AV block ini Dia jalan-jalan sendiri ya Jadi si atrium sendiri Dia sudah putus pokoknya ya Atrium sama ventricle nya Sudah gak pacaran lagi Dia sudah putus ya Atrium nya sendiri Ventricle nya sendiri ya Seperti itu Nah tandanya apa Tandanya kamu melihat Ada gelombang KRS yang aneh Teman-teman ya Nah ini ada gelombang KRS yang aneh nih Terus ada KRS yang normal KRS yang normal ya Jadi Kita mau identifikasi Gelombang KRS yang aneh Jangan-jangan Itu adalah gelombang P nya ya Terus kalau kamu Terus kamu konfirmasi lagi Kamu cari gelombang P nya Oh ini ada gelombang P Tapi gak ada KRS nya Tiba-tiba muncul KRS Tiba-tiba ada gelombang aneh Jangan-jangan ini gelombang P nya ya Terus kamu tarik aja garisnya Terus kamu lihat Ada gelombang P lagi nih Kamu tarik lagi garisnya ya Seperti itu Gelombang P nya gak ada KRS nya KRS nya mata muncul disini Terus ada gelombang aneh lagi Seperti itu ya Terus kamu tarik garis lagi Gelombang anehnya Dan disini jaraknya sama nih Dari jarak R Dari ini Eh sorry Dari jarak ininya sama Dari saya bintang ini sama Ini sama Ini sama Seperti itu ya Terus kamu lihat lagi Gelombang R nya Eh gelombang P nya Oh ini sama lagi jaraknya Seperti itu Oh berarti P nya ini gak masalah P nya ini jalan Seperti itu ya Terus kamu lihat gelombang R nya Gelombang R nya juga sama nih Seperti itu ya Jaraknya Terus kamu hitung Berapa gelombang P nya yang ada 1 2 3 4 5 Terus R nya berapa 1 2 3 Loh kok R nya ada 3 P nya ada 5 ya Harusnya kan 5P 5R Seperti itu ya Tapi ini 5P R nya cuma 3 Jangan-jangan dia jalan-jalan sendiri Seperti itu A sama V A atrium sama ventekan sudah putus Seperti itu ya Berarti jangan-jangan dia terdegri Udah gitu aja cerah ngapalnya ya Oke Ada yang ingin tanyakan sampai sini Atau bingung Jadi kalau terdegri Kamu harus Extra time Kamu harus bikin extra time Lihat gambarnya Cari gelombang P nya Terus jarak dari P ke P nya Sama apa enggak Seperti itu ya Berikutnya cari gelombang R nya Cari gelombang R ke R nya Sama apa enggak Seperti itu Kalau sudah kamu hitung gelombang P nya Berapa ya 1 2 3 4 5 Seperti itu Terus gelombang R nya Harusnya ada 5 juga Kalau gelombang R nya enggak sama Kayak P Jangan-jangan dia jalan sendiri ya Seperti itu Untuk UKMPD Kamu cukup ngapalin Yang ini aja ya Tapi nanti untuk dunia kerja Teman-teman ada namanya High Degree AV Block ya Apa itu High Degree AV Block? High Degree AV Block ini bukan karena dia Oh 3rd degree berarti High Degree Enggak teman-teman ya High Degree ini Bentuk parahnya dari setiap stase ini ya Seperti itu Contohnya ini Second Degree AV Block yang 2 banding 1 ya Yang kayak gini sudah High Degree teman-teman Dia ada hilang Ada hilang Ada hilang Seperti itu Ini dia sudah High Degree Oke berikutnya Mana yang harus dipasang pacemaker Seperti itu ya Yang harus dipasang pacemaker itu adalah yang ini ya Yang second degree Mobis 2 Sama yang third degree ya Yang 2 ini harus pacemaker Jadi harus dipasang pacemaker Ada yang ingin tanyakan teman-teman? Ya gak usah khawatir teman-teman EKG gak bisa baca itu gak usah khawatir Nanti setelah lulus UKMPPD Kamu ikut pelatihan EKG pergi saja Tapi yang harus kamu lakukan sekarang adalah Kamu hafal yang wajib kamu hafal Seperti itu ya Oke ada yang ingin tanyakan? Gak ada Kalau gak ada Kita masuk ke PVC sekarang ya Premature Ventricular Contraction ya Namanya juga Premature Ventricular Contraction Berarti dia ventriculnya kontraksi sendiri Secara prematur Lebih cepat Seperti itu ya Dia sifatnya apa? Dia sifatnya asimptomatis teman-teman ya Tapi kalau dia sudah sampai PVC Sampai sering teman-teman ya Sudah sampai ejection fractionnya Sudah sampai berkurang Lebih kurang Di bawah 70% Dia bisa mengalami gangguan hemodinamik ya Bisa hipotensi sampai ke pingsan ya Oke Gimana tanda-tanda gelombangnya? Seperti itu ya Tanda-tanda gelombangnya ini teman-teman ya Ada gelombang KRS yang lebar Di tengah-tengah gelombang KRS yang sempit Terus dia ada jeda Ada jeda untuk kembali lagi ke normal ya Seperti itu Nah dia ada banyak bentuknya nih Ada yang BG Mini Ada yang 3G Mini Sesuai saya jelasin kemarin Gini ya Kalau dia BG Mini Dia didetak kedua ya Bukan dua detak normal Baru 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 Salah ya BG Mini itu dia didetak kedua Jadi detak pertama Detak kedua ya Dia fast Detak pertama lagi Detak kedua lagi fast Seperti itu ya Kalau dia yang 3G Mini Dia didetak yang ketiga ya Satu Dua Tiga Fast Begitu ya Satu Dua Tiga Fast Seperti itu Kalau quadri Game Mini Dia didetak keempat Satu Dua Tiga Empat VES Seperti itu Nah kalau dia Kuplet Sekali muncul Dua Sekaligus ya Kalau dia Triplet Sekali muncul Tiga ya Ada yang ingin tanyakan Bambang VES Tidak ada Untuk awal-awal Teman-teman Boleh Ngapalin gambarnya Untuk awal-awal Tapi nanti Sudah mulai mendekati UKMPD Teman-teman Wajib Latihan EKG-EKG Di internet Internet Seperti itu Ada yang ingin tanyakan Sampai sini Nah berikutnya Kita lihatin Contoh soal aja Teman-teman Gambaran EKG Pada pasien ini adalah Coba teman-teman Jawab di chat Apa jawabannya Kalau tidak Baca ini Langsung Teman-teman Lihat ini aja Ada yang bisa jawab Di chat Coba Masih bingung Coba saya bantu Pertama Gelombang P Ini gelombang P Gelombang KRS Oh ada drop beatnya Seperti itu Terus kita lihat lagi Di jarak dari P Terus dia hilang Jarak dari P Ke P Sama Ternyata Sama Sama Hilang Sama Sama Hilang Ini yang tadi Fuckboy Apa jawabannya Jawabannya Ini adalah yang D Yang mobis 2 Yang dia dari jarak Dari P ke P Jarak dari PR Intervalnya Sama semua Tiba-tiba Dia hilang Seperti itu Ada yang ingin tanyakan Ada ya Kalau tidak Kalau tidak ada yang Ribet-ribet Sudah lewat Kita tinggal masuk Yang gampang Pertama kita masuk Ke hipertensi Hipertensi Apalagi grading Nya teman-teman Saya pakai Gnc7 Gnc7 Grade 1 140-160 Grade 2 160-180 Di atas itu Berarti dia sudah Hipertensi Emergensi Kapan sekarang kita Diagnosis Hipertensi Seperti itu Sebenarnya Diagnosis hipertensi Ini Tidak cuma Sekali kunjungan Seperti itu Kalau kamu Sekali kunjungan Dia bakal Rancu Antara ini Orang takut Ke dokter Atau dia memang Beneran tinggi Seperti itu Kalau dia Di atas 160 Kamu lakukan 3 kali pengukuran Atau 3 kali kunjungan Seperti itu Kalau 3 kali pengukuran Atau 3 kali kunjungan Di atas 160 Jangan-jangan Dia hipertensi Tapi kalau 140 Lakukan pada 4 kali pengukuran Atau 4 kali kunjungan Seperti itu Nah Lain ceritanya Dengan Hipertensi Emergensi Yang di atas 180 Kalau hipertensi Emergensi Yang krisis Hipertensi Di atas 180 Berapapun Apapun Saatnya Itu berbahaya Seperti itu Jadi langsung Kamu berikan obat Anti hipertensi Jadi gak peduli Ini kunjungan keberapa Pokoknya Kalau di atas 180 Itu bahaya Karena orang normal pun Gak mungkin sampai setinggi Orang takut pun Gak mungkin sampai setinggi Kalau sampai setinggi Jangan-jangan ada kelainan Jadi kamu langsung Berikan Obatnya Nah sekarang Kapan perlu kontrol Hipertensi Kalau perlu kontrol Hipertensi Kalau dia di bawah 180 Setiap 5 tahun Cukup Tapi kalau dia Antara 120 Sampai 130 Setiap 3 tahun Seperti itu Tapi kalau dia Antara 130 Sampai 140 Yang per hipertensi Dia setiap tahun Ada ingin tanyakan Sampai sini Oke nah Apa sih yang Memerancukan tadi Teman-teman Yang merancukan pertama Adalah white coat Hipertensi Takut dokter Seperti dia Pertama Terus kedua Max hipertensi Teman-teman Jangan-jangan Dia hipertensinya Meningkat Karena ada Dia habis-habis Aktivitas Atau ada habis Apa Seperti itu Dia takut-takutan Deg-degan Atau dari Penyakit tiroidnya Seperti itu ya Itu Max hipertensi Berikutnya ada Istilah Resisten hipertensi Gimana-teman ya Resisten hipertensi Ini dia Tekanan darahnya Gak mencapai normal Gak mencapai 142-140 Padahal sudah dapat 3 jenis obat Seperti itu ya Berikutnya ada Hipertensi Resisten yang palsu Teman-teman ya Jangan-jangan Alatensinya Yang gak akurat Atau jangan-jangan Dia hipertensi Plus white coat Hipertensi Seperti itu Atau jangan-jangan Dia tidak patuh Minum obat Seperti itu ya Atau dosisnya Dia salah Seperti itu Harusnya kamu minum Harusnya dia minum Satu tablet Dia takut Cuma minum setengah tablet Itu berarti Hipertensi resisten yang palsu Intinya resisten Hipertensi ini Pengobatnya sudah benar Sudah ideal Tapi dia gak mencapai Nilai normal Ini faktor resikonya Teman-teman ya Ada banyak Nah ini ya Yang grade 3 ini Artinya sudah sampai Ke krisisnya Pertensi ya Gak usah dilakukan lagi Sekarang Ada ISC Sama ISC 2018 Sama GNC 8 Seperti itu Sorry tadi Bukan GNC 7 GNC 8 Yang usah saya Untuk pembagian ini Teman-teman Ikutin patokan ini aja Teman-teman ya Ada yang ingin tanyakan Sampai sini Gak ada Oke kalau gak ada Sekarang berapa Goalnya sih teman-teman ya Dok berapa target Hipertensi yang Ideal untuk pasien Seperti itu ya Kalau target idealnya Jawabannya adalah Tergantung tiap pasien Teman-teman ya Kalau pada generasi umum Dia ini Harusnya Sesuai umur Seperti itu ya No diabetes No CKD Kalau dia di bawah Usianya di bawah 60 Ya harus kenilai normal Teman-teman ya Di bawah 140 Tapi kalau di atas 60 Di atas 60 Usianya ya Di bawah 150 aja Udah cukup ya Jadilah teman-teman ya Nggak usah terlalu Bawa lagi Jangan takutnya Nanti dia hipotensi Tapi kalau dia ada CKD Ada diabetes Teman-teman ya Mau gak mau Harus mencapai normal ya Karena apa Kalau gak mencapai normal Dia Jadi ini Jadi faktor resiko Untuk pemberatnya Oke Berikutnya Pemilihan obatnya ya Kalau yang normal Teman-teman ya Tanpa Penyakit penyerta Teman-teman Kita membagi obatnya Berdasarkan ras Teman-teman ya Jadi ras kulit hitam Atau ras kulit Atau ras kulit non hitam ya Kalau dia ras kulit hitam Kita berikannya pertama Dia TLC Atau CCB ya Seperti itu Tapi kalau dia ras non hitam ya Ras kayak kita Kita ini ras Asia Kita bisa berikan TLC Atau Atau RB Atau Kalsium Channel Blogger Ya Seperti itu Nah tapi Kalau misalnya Pembagian kayak gini aja Gampang Teman-teman ya Semua orang bisa menjawab Nah Gimana kalau dia ada Kalian penyerta ya Seperti ini Kalau dia ada Kalian penyerta Teman-teman ya Kita harus Berdasarkan Penyakitnya apa Seperti itu Yang boleh diberikan Adanya yang ada Titik-titik ini Kalau gak ada titik ini Berarti gak boleh diberikan ya Pertama kita bahas Heart Failure Heart Failure ini Yang boleh diberikan Adalah Diuretik Beta Blocker Exhibitor ARB CCB gak boleh Aldosterone Antagonis Sepironolactone Jadi itu ada titik-titik ini Yang boleh diberikan Berikutnya Postmyocardial Infact Postmyocardial Infact ini Yang boleh diberikan adalah Beta Blocker Exhibitor Sama Aldosterone Antagonis Lalu High Corona Rate Disice Risk Atau beresiko Untuk menjadi Jamin Nyakit Koroner Seperti itu Yang boleh diberikan adalah Diuretik Beta Blocker Exhibitor Sama Karsin Channel Blocker Diabetes Diabetes boleh diberikan Kecuali Si Aldosterone Berikutnya Chronic Kidney Disease Atau CKD CKD cuma boleh Dua obatnya Exhibitor Sama ARB Berikutnya Recurrence Stroke Jadi kalau dia ada Di White Stroke Cuma boleh dua juga ya Exhibitor Atau Diuretik Nah kalau kamu bingung Jawab soalnya Kamu mentok nih Bingung Gak tahu mau jawab apa Kamu jawab aja Exhibitor ya Jawab aja Captopril Kenapa? Karena Captopril Boleh diberikan Ke semua penyakit Ada yang ingin tanyakan Pertalasanannya Nah dosisnya ini Teman-teman ya Untuk yang saya jelaskan Yang paling sering ada Di UKMPD Sama di pasaran Teman-teman ya Pertama Exhibitor Exhibitor ini Paling sering kita resepkan Yang ada di Puskesmas Itu adalah Captopril 12,5 Berikutnya ada Enalapril Enalapril Tapi gak ada di Puskesmas Adanya di apotek luar Itu dosisnya 5 Berikutnya Lisinopril Lisinoprilnya 10 Frekuensi pemberiannya Sekarang Kalau Captopril Bisa 2-3 kali Tapi kalau Lisinopril Cuma sekali Sehari aja Kenapa Lisinopril Cuma sekali Karena dia efeknya Kerjanya panjang Seperti itu ya Kalau Captopril Dia efek kerjanya pendek Makanya harus diberikan 2-3 kali Berikutnya Amlodipin Yaitu CCB Non-Dhidropiridin Amlodipin ini ada yang 2,5 Ada yang 5 Ada yang 10 Pemberiannya Sehari sekali Jangan 2 kali sehari Sehari sekali Sudah cukup ya Karena dia efek kerjanya panjang Berikutnya ARB Yaitu Kandesartan Sama Falsartan 2 ini yang paling sering Berikannya sehari Sekali aja Berikutnya Yang paling sering Ada lagi Ini teman-teman IAC Yaitu HCT HCT Ini ada di puskesmas Juga ya HCT Startnya Bisa dari 25 Sampai ke 50 Berikannya sehari Sekali aja Karena dia kerjanya panjang Yang gak ada di puskesmas Itu cuma ARB ARB ini Ini gak ada di puskesmas Ini ada di apotek Puskesmas cuma punya HCT Captopril Sama amlodipin Sudah Itu aja ya Berikutnya Yang beta blocker Beta blocker Puskesmas cuma ada Yang propanolol ini Teman-teman ya Kalau propanolol Dia dosisnya 80-160 Bisa 2 kali sehari Tapi Yang puskesmas Adanya yang short acting Teman-teman Yang propanolol Yang IR Kalau yang LA Ini gak ada ya Ada yang ingin tanyakan Dosis-dosisnya Gak ada Oke Kalau gak ada Ini tadi sudah dijelaskan Nah Sekarang efek sampingnya Teman-teman ya Efek sampingnya apa sih Efek sampingnya Ini pernah kewadukkan BPD Teman-teman ya Kalau S-indibitor Efek sampingnya adalah Batuk-batuk Teman-teman ya Karena dia bikin gatel Tenggorokan Peningkatan berada dikinin Kalau ARB Teman-teman ya Angyosensi-sensi-sensi-sensi-satur-bloker Dia hiperkalemi Tapi jarang banget Menimbulkan efek samping Yang ARB Berikutnya Kalsium-sensi-sensi-sensi-sensi-sensi-satur-bloker Teman-teman ya Kalau yang dihidropiridin Dia bisa edema pedis Dia sakit kepala ya Kalau non-hidropiridin Yang verapamididiasem ini Dia bisa bikin konstipasi ya Tapi jarang dipakai Yang verapamididiasem ini Dipakainya untuk apa? Untuk hipertensi-sensi-sensi-satur-bloker Diuretik 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 efek sampingnya Berkurang Dan jangan lupa Beta-bloker juga bisa bikin asma Teman-teman ya Jadi kontraindikasi S-indibitor Dia kontraindikasi Untuk pregnansi Kehamilan ya ARB juga aku boleh Pada kehamilan Ada yang ingin tanyakan? Nggak ada Ini diselaskan Target-target BP-nya Kalau nggak ada Kita masuk ke Hipertensi-krisis Krisis-hipertensi ini Dia ada dua Ada emergency Sama urgency Apa sih bedanya Untuk emergency Sama urgency Kalau emergency Teman-teman Dia ada target organ damage Target organ damage ini Dia bisa ke otak Bisa ke mata Bisa ke jantung Bisa ke ginja Kalau ke otak Dia nyeri Nyeri kepala Atau pusing Kalau ke mata Dia tiba-tiba Rabun Berikutnya Kalau ke jantung Dia ada HHD Hipertensi-var disease Kalau ke ginjal Dia bisa bikin Akit kidney Aki Satu lagi Kalau di otak Dia nyeri kepala Sama muntah Teman-teman Karena dia ada Peningkatan tekanan Intra-kranial Kalau ada Salah satu Itu sudah Hipertensi-emergensi Ini kamu Rujuk ke mana Ke IGD Tapi kalau Hipertensi-urgensi Dia tidak ada Tanpa target organ damage Jadi dia tidak ada Dia asimptomatik Tanpa keluhan Dia tanpa keluhan Berarti Rujuknya ke mana Ke poli Jangan salah rujuk Terus kalau ada Hipertensi-emergensi Kita kasih apa dok Kalau hipertensi-emergensi Hipertensi-emergensi Pilihannya cuma dua Di Indonesia Kalau tidak Nikardi pin Diltiasem Kalau nindin ada Tapi jarang dipakai Karena dia takutnya rebound Kapan dipakai Nikardi pin Kapan dipakai Diltiasem Nama merk datanya Hair baser Pakai nikardi pin Kalau dia Tensinya Di bawah 100 Tensinya Nadinya Nadinya Di bawah 100 Karena dia Efek sampingnya Bikin taki kardi Seperti itu Kalau nadinya Dia di atas 100 Kamu kasih nikardi pin Dia malah tambah Taki kardi Terus kapan pakai Diltiasem Diltiasem dipakai Kalau misalnya Dia nadinya Di atas 100 Kenapa? Karena dia ada Efek samping Bradikardi Jadi kita Bisa mengharapkan Tensinya turun Dan juga Dengan nadinya turun Dengan diltiasem Seperti itu Karena kalau di bawah 100 Kamu kasih diltiasem Dia bisa pingsan Karena dia bisa bikin Bradikardi Dosisnya berapa dok? Dosisnya sesuai Berat badan Nanti ya Ada dosis titrasinya Kamu gak perlu Ngapal Di setiap IGD Dia ada dosis titrasinya Jadi teman-teman Tinggal ngitung aja Seperti itu Di follow upnya Berapa menit? Follow upnya Per 15 menit Follow up Tensinya Per 15 menit Per 15 menit Ada yang ingin tanyakan Sampai sini Kalau gak ada Kalau dia urgensi Gimana kalau dia urgensi Kamu kasih opot-opotan Hipertensi aja Selesai ya Berikutnya Hipertensi sekunder Hipertensi sekunder Sesuai namanya Dia ada penyakit sekundernya Dia bisa ada Penyakit ginjal Bisa ada Adosteronism Bisa karena ada Penyakit lainnya Teman-teman ya Pokoknya dia Hipertensi sekunder Ini samarinya Ada yang ingin tanyakan Sampai sini teman-teman Gak ada Kalau gak ada Kita ke contoh soal aja ya Apakah obat Di hipertensi Yang paling tepat Teman-teman ya Tuan A Berusia 50 tahun Dantang ke poli Untuk medical check up Pasien sudah menderita diabetes Selama bertahun-tahun Tanpa minum obat Karena vital Didapatkan tekanan darahnya Tinggi Nadinya sekian Nafasnya sekian Suhnya sekian Jadi hasil laboratorium Dapatkan peningkatan Uriam keratinin Berarti ini ada CKD ini orang ya Apakah obat-obat Di hipertensi yang tepat Kalau kamu bingung Mau jawab apa ya Teman-teman jawab Kapto-pril aja ya Karena kapto-pril ini Boleh untuk CKD ya Jadi CKD ini Yang cuma boleh Cuma dua Yaitu S-Inhibitor Atau ARB ya Cuma dua ini Yang dua ini Yang ada di pilihan Hanya kapto-pril saja ya Seperti itu Ada yang ingin tanyakan teman-teman Enggak ada Oke Kalau enggak ada Kita masuk ke Shock kardiogenik Intinya shock kardiogenik Ini teman-teman Dia enggak bisa mompa Seperti itu ya Kenapa dia enggak bisa mompa Karena jantungnya bermasalah Saya jelaskan lewat Diagram lagi Teman-teman ya Biar teman-teman enggak bingung Kalau lihat Yang ini kan bingung Anggaplah Kayak kemarin teman-teman ya Ada sisi jantung kanan Ada sisi jantung kiri ya Oke Di tengah-tengahnya Ada paru-paru Oke Berikutnya ada arteri Ada vena pulmonalis ya Sorry Berikutnya ada aorta Ada vena kafa Oke Normalnya Pada orang-orang teman-teman ya Normalnya kan Dia masuknya Dari atrium kanan nih Dia masuk dari sini Terus masuk Dipompakan lagi Ke paru-paru Dari paru-paru Dimasukkan lagi Ke atrium kiri Baru nanti atrium kiri Dipompakan lagi Ke ventricle Baru ke seluruh tubuh ya Itu orang normal Seperti itu Pada sisi jantung kardiogenik Teman-teman ya Ini pompa jantungnya masalah Masalahnya dimana Dia pompa kiri ini Bermasalah teman-teman ya Dia rusak Akibatnya bermasalah Dia darahnya numpuk disini Dia numpuk disini Terus dia numpuk di belakang Numpuk di belakang lagi Terus dia numpuk di Paru-parunya Dia bikin edema paru-paru Teman-teman ya Seperti itu Nah Kata-kata laksananya apa dok Kata-kata laksananya pertama Definitifnya teman-teman ya Kita harus benerin si pompanya Pakai obat-obatan ionotropik Atau kronotropik Dan juga kita kurangi juga volumenya Biar apa Biar beban pompanya gak berat Seperti itu teman-teman ya Karena dia ada banjir di paru-paru Dia bikin batu Teman-teman ya Dia akan bikin batu Dan bikin sesak Kenapa? Karena paru-parunya banjir ya Seperti itu Nah gimana Kalau dia gagal jantung yang sebelah kanan Kalau dia gagal jantung sebelah kanan Ya dia gak ada gejala klinis ini teman-teman ya Dia gejala klinisnya apa? Dia gejala klinisnya numpuknya di sebelah kanan Terus di ekstremitas Seperti itu Dia bikin apa? Dia bikin jadi edema Terus JVP-nya meningkat Terus bikin hepatomegali Ya Dok gimana Kalau dia ada bengkak edema Terus dia ada sesak juga ya Jangan-jangan Dia sudah kelainan dua-duanya Seperti itu ya Jadi kita ngasihnya apa? Kita ngasihnya ionotropik kronotropik Plus kita kurangi beban jantungnya Tetap teman-teman ya Jadi dari gejala klinisnya saja Kita sudah tahu nih Mana yang kelainannya Sebelah kiri atau sebelah kanan Seperti itu Ada yang ingin tanyakan dari gambar ini? Ini enggak ada Kalau enggak ada kita kembali ke slide Teman-teman ya Itulah siokardiogenik teman-teman ya Dia pompanya bermasalah Seperti itu Nah sekarang gimana tata laksananya ya Untuk edema parunya teman-teman ya Kita bisa berikan furosemid ya Untuk mengurangi cairannya Tapi itu enggak membantu banyak Selama kita enggak membenerin pompanya Seperti itu ya Nah karena dia low output Karena dia pompanya Dia kurang teman-teman ya Dia siokardiogenik Dia pompanya kurang kuat Kita benerin pompanya Dengan apa? Dengan obat-obatan yang ini teman-teman ya Dengan obat-obatan yang ini Nah sekarang gimana kita pemilihan obatnya? Seperti itu ya Oke Pemilihan obatnya Dari tekanan darahnya teman-teman ya Kalau dia sistoliknya di atas 100 Kita bisa berikan nitroglycerin teman-teman ya Per oral Atau IV boleh ya Kalau enggak ada IV per oral boleh Kalau dia sistoliknya 70-100 Tanpa tanda-tanda syok teman-teman ya Kita berikan dobutamin Seperti itu 2-20 mikrogram Per kilogram per menit Ingat ya per menit Enggak ada obat-obatnya yang ini Yang diberikan bolus ya Enggak ada Kalau kamu berikan bolus Langsung plus pasiennya ya Berikutnya kalau dia 70-100 dengan tanda-tanda syok Kita berikan dopamin ya Dosisnya sekian Kalau dia ada tanda-tanda syok Terus di bawah 70 Kita berikan norepinephrine ya Ingat di drip teman-teman Yang bukan di bolus teman-teman Jadi kita benerin pompanya Sama kita kurangi cairannya Biar apa? Udah tau pompanya rusak Berarti kita kurangi beban cairannya ya Seperti itu Jadi kita berikan furosemid Sama obat-obatan ininya Ada yang ingin tanyakan Sampai sini Enggak ada Kalau enggak ada Kita lanjut ke pemantauannya Pemantauannya dari apa dok? Pemantauannya dari urine output Teman-teman ya Pemantauannya urine output Jadi kita kalau urine outputnya Sudah bagus Di atas 0,5 dalam waktu 6 jam Teman-teman ya Atau 1 cc per kilogram per badan Per 6 jam Itu berarti sudah bagus Berarti perfusi ke jaringannya Sudah bagus ya Kita pertahankan Tapi kalau kurang Jangan-jangan kita salah ngasih obatnya Ini atau dosisnya kurang ya Seperti itu Karena kita pemantauan urine output Pasti dipasang katheter Teman-teman ya Biar kita bisa ngitung Berapa urine nya Ya ada yang ingin tanyakan Sampai sini Enggak ada Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!